Halo guys, kembali lagi dengan Sublessen.com dan ini ada mouse gaming dari Phantek dengan tipe Rasta dengan kodenya G10 seperti yang kalian bisa lihat ini Phantek, ini lambangnya juga disini ada tipenya Rasta G10 Pro Gaming Mouse 2400 DPI, 4 button dan basic multimedia oke, untuk sisi kirinya sisi kanannya, ini ada fitur-fiturnya optical 2400, 3 juta kali klik, 1,8 meter multimedia dan 30G tuningnya oke, untuk spesifikasinya ini yang bahasa Inggris dan yang atas yang bahasa Indonesia ya sensor optic gaming, DPI bisa diatur 800-2400 klik tahannya sampai 3 juta kali kabel nilainya 1,8 meter ronda silikon, logo bercahaya kroma kaki rendah gesekan dan ukurannya 114 x 64 x 34 ya, ini ada warna hitam dan putih ini kebetulan cuma ada warna hitam aja ya yang lagi di review ini sekarang oke, ini performa kelas kompetisi kontrol kenyamanan lebih tombol tahan lama on the fly, basic multimedia kontrol musik Anda tanpa keluar dari game tekan tombol DPI selama 5 detik dan kontrol scroll untuk play atau mouse volume up dan down oke jadi bisa kontrol musik ya dari mouse-nya saja langsung tekan tombol DPI selama 5 detik dan tombol kontrol scroll untuk play dan mouse oke, langsung kita buka ya ini dulu kebarang akan juga di tes dulu sebelum dikirim jadi sudah dipastikan berfungsi dengan baik jadi sudah diterima kalian sudah tinggal digunakan saja biar nggak ada retur-retur lagi ya karena menghemat waktu dan hemat ongkos kirim juga oke, ini kita buka dulu ini sudah sedikit kait apa saja yang di dalam cuma mouse sama user manual untuk sistem requirement-nya Windows semua bisa ya sama satu USB port speknya seperti ini speknya untuk ukurannya sesuai ya fungsi map-nya kalau kalian bisa lihat untuk cara connect-nya ya tinggal plug-in play saja tinggal colok itu sudah beres langsung bisa digunakan oke, untuk mouse-nya sendiri seperti ini ya ini kabelnya warna merah ya ya ini scroll log-nya juga warna merah ada tombol-nya DPI-nya di tengah-tengah sini ini untuk kiri-kanannya nggak ada tombol ya oke, untuk suaranya tombol-nya sendiri kalian bisa dengerin ini scroll log-nya ya ini DPI-nya oke ini untuk USB-nya kita akan coba tes dulu kita nyalain dulu ya bisa nyala-nyala ya ininya ya untuk logo funtek-nya bisa berubah lagi jadi cuman ini aja yang yang berwarna ya untuk sisi kiri-kanannya nggak ada yang berwarna ya ini untuk tampilan belakangnya oke ya mungkin itu aja untuk reviewnya untuk link pembelian kalian bisa cek di deskripsi di bawah nanti jangan lupa di subscribe like sama komen dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini oke sekian dulu videonya terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya